Kecelakaan maut terjadi di Tol Batang, Semarang, Jawa Tengah, Senin Pagi. 7 orang penumpang mikrobus tewas di lokasi. Kecelakaan maut ini terjadi di Tol Semarang, Batang, tepatnya di kilometer 375 Kecamatan Gringsing, sekitar jam setengah 8 Senin Pagi. Kepada CNN Indonesia.com, Kabir Humas Polda, Jawa Tengah, Kombes Iqbal Al-Qudusi menjelaskan, mikrobus bernomor polisi W7202NA melaju dari arah Jakarta menuju Semarang. Mikrobus yang melaju di jalur kanan tiba-tiba oleng ke kiri menabrak bagian belakang truk yang melaju searah. Mikrobus ini kemudian melaju tak terkendali dan baru berhenti setelah terguling masuk ke parit. Polisi menduga kecelakaan akibat sopir mengantuk. Sementara itu jumlah korban sedikitnya 14 orang, 7 di antaranya meninggal dunia dan 7 korban lainnya luka-luka. Hingga Senin Pagi seluruh korban luka dan 4 jenazah berada di Rumah Sakit Islam Uleri, Kabupaten Kendal. Di saat ini kami berada di TKP Kecelakaan Melonjol, di kilometer 375 mengarah ke Jawa Timur. Jadi sementara korban meninggal 7, masih dalam pendalaman. Jadi kecelakaan ini masih diduga, masih dalam pendalaman. Nanti setelah olah TKP, Traffic Exchange Management, baru nanti akan kita simpulkan kira-kira penyebab kecelakaan seperti apa. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi di berbagai daerah. Di Jember, Jawa Timur, sebuah minibus menabrak warung kopi, membuat pemilik warung terluka parah akibat terpental 3 meter. Sementara di Jakarta, kecelakaan tunggal pada Senin Pagi melibatkan sebuah bus sekolah di Jalan Jenderal Gatot Sebroto. Warga Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, minggu pagi dikejutkan dengan insiden sebuah minibus yang menabrak warung kopi. Akibat kecelakaan ini, pemilik warung, Lestil Stari, warga Kaliwates, mengalami luka berat di bagian kepala dan sempat terlempar sejauh 3 meter. Dua orang yang ada di dalam mobil juga mengalami luka ringan. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Laka tunggal juga terjadi di Jalan Kampus Universitas Hairun, Ternate Selatan, Minggu Sore. Sebuah mobil buat penumpang lima orang terbalik akibat menabrak pohon. Korban yang terdiri dari empat ibu dan satu anak kecil berusia enam tahun berhasil dievakuasi dari mobil. Satu di antaranya mengalami luka serius di bagian kepala. Menurut polisi, kecelakaan terjadi akibat sopir panik saat melaju di jalan menurun dengan kecepatan tinggi. Laju kendaraan hilang kendali hingga akhirnya menabrak pohon kemudian terbalik keluar dari badan jalan. Di Jakarta, kecelakaan tunggal melibatkan sebuah bus sekolah di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin Pagi. Bus yang melaju dari arah Semangi menuju Selipi diduga mengalami pecah ban depan. Menghindari tabrakan dengan kendaraan lain, sopir bus banting ke arah kanan. Bus kemudian menghantam membatas jalur busway. Menurut saksi, bus dalam keadaan kosong saat kecelakaan terjadi. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan parah dari arah Semangi menuju Selipi. Petugas bahkan harus menggunakan mobil kren untuk memindahkan separator busway yang hancur berantakan. Sebuah mobil yang ditumpangi empat orang perempuan tiba-tiba terbakar di Jalan Sriwijaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat pada minggu malam. Sopir yang panik lompat keluar dari kendaraan, sementara empat penumpang wanita terjebak di dalam mobil yang terbakar. Beruntung penumpang bisa mengendalikan kendaraan hingga menepi dan kemudian keluar dari kendaraan yang selamat. Empat penumpang mobil yang terbakar ini berhasil keluar dengan selamat. Menurut warga di lokasi, api dipadamkan petugas damkar, sementara keempat penumpang pergi meninggalkan kendaraan.